Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Animator Roboboler Pada kesempatan kali ini, kami akan memberi bocoran mengenai 3 episode penutup Ark Sunagakure Yaitu episode 124 sampai episode 126, dimana sukaku bertemu dengan Himawari Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 200 ribu subscriber Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini Setelah rilisnya Buruto episode 123, dimana Urasiki mengejar Buruto dan Shinkai Pasti banyak para fans yang penasaran bagaimana kelanjutan kisah penangkapan sukaku ini Dan untungnya, kami telah mendapatkan bocoran atau sinopsis dari 3 episode selanjutnya Yang mungkin juga menjadi episode penutup bagi penangkapan sukaku ini Dan ini dia, sinopsis Buruto episode 124 sampai episode 126 Yang telah kami terjemahkan ke dalam bahasa kami Check this out! Nomor 1, Buruto episode 124 Dengan judul Penentuan Tanggal rilis, 15 September 2019 Buruto dan Shinki menghadapi Urasiki dalam perjalanan mereka ke desa Daun Tersembunyi Atau desa Konoha Setelah meninggalkan Shikadai dan Temari Buruto tiba-tiba saja mendapatkan sebuah ide Untuk membuat strategi Dan entah bagaimana caranya, mereka berdua berhasil melirikan diri dari Urasiki Strategi itu adalah memanggil telepon ke Konoha Untuk meminta bantuan melalui telepon di dalam rumah Gojo Jadi, menurut kalian nih guys Tim siapa ya, yang akan dikirim oleh Konoha Untuk membantu Buruto dan Shinki Apa mungkin, yang menjemput Naruto adalah mantan KG Kakashi Atau, Sang Hokage Naruto Yang langsung menjemput Buruto dan Shinki Mengingat musuhnya adalah seorang Urasiki Utsutsuki Nomor 2 Buruto episode 125 Yang berjudul Buruto dan Shinki Yang akan rilis pada tanggal 22 September 2019 Buruto dan Shinki berhasil menjalankan strategi yang mereka buat Tetapi, Urasiki akhirnya menyusul mereka Untuk menyerang Urasiki Buruto dan Shinki membentuk sebuah kerjasama Untuk bertarung melawan Urasiki Dan mereka membuat sebuah jutsu gabungan dari jutsu terkuat mereka berdua Namun, Urasiki adalah musuh yang kuat Dan serangan itu tidak berpengaruh terhadap Urasiki Utsutsuki Bahkan sebelumnya, Sasuke dan Gara tidak dapat mengalahkannya Dan ia juga memiliki kemampuan untuk berpindah dimensi Dengan menggunakan renegan 6 Tomoe-nya Jadi, apakah Buruto dan Shinki dapat membuat jutsu kuat Yang dapat melawan Urasiki nantinya? Nomor 3 Buruto episode 126 Dengan judul Rencana Sukaku Yang akan tayang pada tanggal 29 September 2019 Buruto dan yang lainnya Berhasil membawa Sukaku ke desa Konoha Dan untuk saat ini Sukaku akan tinggal di rumah Naruto Yang jauh lebih aman dari kejaran Utsutsuki Dan seperti prediksi kami sebelumnya Ternyata memang benar Saat di rumah Naruto Sukaku bertemu dengan Himawari Sukaku ditempatkan di Teh Pochi Dan ketika Himawari melihat Sukaku Dia sangat senang Dan menyebut biju ekor satu itu Dengan sebutan Sukaku Sukaku kemudian mendengarkan kisah Naruto Di hari pelantikannya Sebagai seorang Hokage Dimana Himawari membuat Naruto pingsan Dan membuat Kurama juga terkena dampak Dari pukulan Tanketsu Himawari itu Setelah mendengar tumbangnya Naruto dan Kurama Karena Himawari Sepertinya Sukaku membuat rencana untuk mengejek Kurama Karena ingat Mereka berdua pernah bermusuhan Nah Dari episode 126 ini Dimana Sukaku berhasil sampai ke Konoha Ada sebuah pertanyaan yang muncul Yaitu Bagaimana caranya Buruto dan Shinki Bisa lolos dari kejaran Urasiki Utsutsuki Apakah mereka berdua ditolong oleh tem Konoha Yang dikirim oleh Naruto Karena menerima telpon dari Buruto Atau juga Mereka ditolong oleh Sasuke Yang diperlihatkan dalam akhir episode 123 Telah bersiap menggunakan mata renegannya Untuk berteleportasi ke dimensi lain Nah Itulah pembahasan kami Mengenai bocoran Buruto Episode 124 Sampai episode 126 Dimana Disini ada Sukaku yang telah sampai ke desa Konoha Dan dia Sangat tertawa Saat mendengar Cerita Himawari Yang membuat Naruto dan Kurama pingsan Dan dia membuat suatu strategi Nah Mungkinkah strategi ini adalah Dia ingin mengejek Kurama Dengan kejini itu Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih sudah menonton!